musik 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 mau kita sabar ga? mau mana? mau nilai siap musik maap musik 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 curiga juga esri karena kan istimewanya kalau udah sama awam itu kan dapat terus kan ada yang penting ya bukan rahasia bisnis prostitusi kini bisa ditemukan dimana saja praktek jual diri ini tak hanya terbatas dijalankan di lokalisasi banyak cara untuk mendapatkan jasa para wanita penjaja diri ini namun yang membuat miris praktek prostitusi kini juga merambah ke kalangan pelajar tak hanya di ibu kota prostitusi di kalangan pelajar pun bisa ditemui di kota lainnya Medan Sumatra Utara salah satunya di kota ini PSK pelajar lazim disebut dengan istilah boncil tim iNews Files pun melakukan penelusuran untuk mengetahui keberadaan boncil atau pelajar yang juga berprofesi sebagai PSK tim pun mencoba bertanya kepada warga tentang dimana para boncil ini biasa menawarkan jasanya Biasanya dimana? Biasanya dimana? Biasanya ada Sehat? Enggak biasanya ada Oh biasanya ada Biasanya ada SMA WSMP SMA WSMP Klas berapa? Klas berapa? Kapan hari nanti soalnya dateng? Soalnya jam berapa tuh kira-kira Jum 5 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 Dari salah satu warga kami mendapatkan informasi bahwa boncil ini biasa ditemui di sekitar sekolah mereka saat jam pulang sekolah Jum 5 Jum 5 Jum 5 Jum 5 Jum 5 Jum 5 Dalam menjalankan aksinya Para boncil ini biasanya akan langsung menawarkan jasa mereka tanpa perantara atau bucikari. Tak cukup bertanya kepada seorang warga, kami pun kembali menggali informasi dari warga lainnya. Dari warga, kami juga mendapatkan informasi bahwa ternyata para boncil bisa ditemukan pada siang hari dan juga malam hari. Jika saat siang mereka biasa dijumpai di sekitar sekolah, maka saat malam, para boncil biasa berkumpul di sebuah warung kopi langganan para ABG di Kota Medan. Namun, tentu saja tak mudah mengenali para boncil ini saat siang hari. Selain karena masih mengenakan seragam sekolah, dalam menjalankan aksinya, para boncil pun cenderung hati-hati dan selektif terhadap para pria yang akan menggunakan jasanya. Namun, kami juga mendapatkan sejumlah tips untuk memancing para boncil mendekat dan menawarkan jasa mereka. Tak membuang waktu lama, tim iNews Files pun segera menuju ke sebuah sekolah menengah pertama untuk mengetahui aksi boncil atau PSK berstatus pelajar ini. Tim pun menunggu di dalam kendaraan dan memperhatikan apakah ada tanda-tanda boncil yang datang menghampiri kami. Dan hasilnya, tak sampai 15 menit menunggu seorang siswi SMA menghampiri kendaraan kami. Bagaimana para boncil ini beraksi? Dan apa sebenarnya motif yang mendasari para pelajar nekat melakukan praktek jual diri? Saksikan di iNews Files segmen selanjutnya sesaat lagi. Saksikan di iNews Files